oke ini agak kurang jelas ini percobaannya guys ya nah jadi pada saat kuncinya saya taruh di atas ini ikannya juga pada ngumpul guys oke guys memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa yang namanya ikan cupang ini adalah ikan yang pintar dan saya banyak menemukan di beberapa artikel dan web ya yang mengatakan bahwa ikan cupang itu bisa mengenali ownernya atau pemiliknya benarkah ya kali ini kita akan coba dengan percobaan-percobaan yang seru ya guys ya kita lihat dulu ikan cupangnya nih disini saya punya ikan cupang dan ini memang jadwal kasih makan mereka ya ini jam 9 pagi biasa saya kasih makan ikan cupang itu jam segitu nah sekarang kita akan lihat benarkah mereka itu bisa mengenali saya oke jadi disini mereka belum terlalu tahu ya saya masih sembunyi dari pandangan mereka jadi saya akan kesana dan kita akan lihat reaksinya guys oke teman teman lihat ya mereka pada ngumpul semua nih guys nah dengan kehadiran saya mereka pada ngumpul ya ini menurut saya luar biasa ya tapi sekarang kita coba dengan hal yang lain dulu ya kita biarkan mereka settle dulu mencar dulu ya nanti kita akan coba dengan barang-barang yang lain oke guys mereka udah pada settle ya udah pada mencar sekarang kita ke percobaan yang kedua apakah mereka ini bisa mengenali jentong sayur oke kita coba ya oke guys coba lihat ya wah ini luar biasa guys ya kalau tadi saya yang datang kesana mereka itu pada ngumpul semua ya datang semua tapi kalau jentong sayur gini ini gak semuanya datang masih ada yang berada di ujung sana guys ya gak kesini tuh lihat loh nah tapi ini kan jentong sayurnya di depan guys ya jadi sekarang kita pindahin jentongnya di atas oke guys lihat ya jadi pada saat saya letakkan jentongnya di atas mereka pada ngumpul tuh guys oh asik sekarang kita biarkan settle dulu dan kita coba lagi ya dengan percobaan yang lain oke percobaan selanjutnya adalah apakah mereka bisa mengenali kucing saya oke sekarang kita coba lihat guys ya kucingnya saya deketin nih oke ini agak kurang jelas ini percobaannya guys ya nah tapi sekarang kita lihat kalau kucingnya saya sedikit naikin ke atas eh oke kita naikin ke atas sedikit ya tangannya aja gak apa-apa nih nih tuh tuh teman-teman lihat ya guys nah jadi pada saat kucingnya saya taruh di atas ini ikannya juga pada ngumpul guys tuh ntar kok tuh oke ini luar biasa ya guys ya ini sebuah ini adalah sebuah percobaan yang luar biasa disini malah ikannya pada gumpulnya banyak banget guys ya dibandingkan dengan kalau saya duduk disitu tadi oke good good jadi disini kita bisa simpulkan guys bahwa sebenarnya bukan maksudnya si cupang ini mengenal kita ya tapi secara insting mereka tahu pada saat ada bayangan atau ada apapun juga ya mereka tahu mereka itu bakal dikasih makan contohnya ini ya saat yang ngetah timnya pada saat saya letakkan di atas seperti ini tuh mereka pada datang guys ya nah ini maksudnya mereka mengenali ownernya dalam artian bahwa mereka tahu kebiasaan yang biasa kita lakukan seperti ini kan biasanya saya kasih makan nih guys nah sekarang kita coba kasih makan benar-benar nih kasian juga ikannya udah dikerjain ya oke ini saya kasih makan pelet oke biasa peletnya guys ya loh makan loh ini sebagai tanda terima kasih karena sudah ikut serta dalam percobaan ini ya guys oke oke jadi itu saja untuk bahasan kita kali ini ya mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan pemikiran kita semua bahwa memang ikan cupang adalah ikan yang pintar yang bisa mengenali aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari ya oke saya rasa sampai disini aja dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua kita ketemu lagi di lain kesempatan ya guys jangan lupa untuk kasih video ini like jika video ini memang bermanfaat untuk kalian sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati